Pemirsa kebakaran menghanguskan lapak barang bekas dan sebuah pabrik roti di jalan Pilar Mas Kedoye Selatan ke Boncuruk, Jakarta Barat siang tadi. Hembusan angin dan barang yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Asap tebal dan api membumbung tinggi melahap habis seisi lapak barang-barang bekas di jalan Pilar Mas Kedoye Selatan, Jakarta Barat. Bahan-bahan material yang mudah terbakar membuat api semakin merempet lapak-lapak barang bekas. Di dalam lapak barang bekas juga terdapat pabrik roti dan api pertama kali juga berasal dari salah satu lapak barang bekas dan langsung merambat ke bangunan lainnya. Dan itu saya langsung kaut anak, orang lagi pada tidur anaknya, lagi pada tidur siang. Enggak, enggak bawa apa-apa pun, enggak ada apa, enggak ada yang membawa dari lapaknya. Bo saya dulu itu dari listrik. Jadi yang tahu itu nenek-nenek dulu teriak, udah abis satu kamar.